Sekarang kita udah sama Nemo. Nemo sama Sandi juga. Ini bener Nemo ya bacanya ya. Nemo, Nemo boleh. Nemo dari ikan. Iya ikan. Beneran. Ikan badut. Oh, kenapa ikan badut? Apa kalian merasa menghibur orang-orang juga seperti badut atau gimana? Ya betul harapannya kan ikan Nemo itu kan walaupun dia kecil dia dikenal semua orang. Yes. Gitu lah kurang lebih doa. Oh. Luar biasa. Filosofi. Iya, mantap. Buat yang belum kenalan ini ada Nemo, ada Dio sama Raja. Yes, ini Raja, ini Dio. Ini gue tadi udah bisa kelihatan begitu lu nyanyi. Wah, sejiwa sama dia nih. Iya. Iya benernya. Apalagi pas, subidapidapidupidupidup itu loh. Aduh. Jadi Nemo ini di ibaratnya ditemukan lah sama Sandi Sondoro ya. Bener ya? Jadi lu bikin suatu ajang? Iya kayak Sayembarah lah gitu. Sayembarah. Ajang kecil lah gitu. Terus yang akan menjadi juara bakalan bisa collab dengan gue gitu. Wow. Mereka yang terpilih Nemo. Kenapa Nemo yang waktu itu menjadi pemenangnya coba? Apa yang lu lihat dari mereka? Apa yang dilihat sih? Karena emang paling keren. Maksudnya kita... Solid. Iya maksudnya kita denger mereka juga, mereka main gitar nyanyi juga dari hati ya. Langsung jatuh cinta ya. Jam terbangnya udah sering main perform di mana-mana juga. Dan kemudian mereka udah punya dua album sebelum kita punya single. Tapi Domi Sili di? Sekarang di Jakarta. Sekarang di Jakarta sebelumnya bukan di Jakarta kan? Iya betul. Kalau dia sudah dari dua tahun lalu karena kerja di sini. Kalau... Lawyer lo katanya. Iya. Lawyer ya? Oh iya. Ini lawyer, ini arsitek, ini apa ini? Penjual ikan. Oh penjual ikan nih mau pantasan. Pandar ikan ini, Bu. Mandar ya? Tapi ikan hias sih. Oh beneran? Beneran di Andara juga. Tuh. Andara. Andara juga. Cuman yang sibuk gak pernah kelihatan. Oh oke. Tawar makanya ke besok-besok. Kalau buat tetangga ya kan? Besok sih. Nahurikan kesini, aku pecintaikan. Gue pesen sama lo. Burame. Bukan dok. Ikan hias, Bu. Ikan hias ini, ikan hias. Burame enak pake tangan cacau. Itu lain. Tapi ini nih. Nah nipunya sendiri gimana? Berkolaborasi akhirnya, ah gue menang nih. Berkolaborasi akhirnya sama Sandi. Ya yang jelas kita terharu ya. Kita senang banget. Bener kayak badut ya. Kita senang banget. Karena beliau ini juga salah satu. Kita terinfluence musik itu, sebagian besar ya dari beliau. Ya gitu loh. Jadi begitu kita dapat kesempatan untuk berkolaborasi, wah dreams come true lah. Dreams come true. Oh ya. Gayung bersambut ya. Iya. Kalau lagu yang tadi, itu yang nyiptain siapa berarti? Sebagian besar kalau di Nemo, itu tuh pasti raja yang ciptakan. Karena dia lebih ahli dalam rangkai kata di kehidupan orang. Oh lebih pinter gombalin gitu ya. Iya. Memainkan kata-kata tuh udah hari-harinya dia lah. Iya betul. Iya kan? Apa malu loh dia yang ngomong. Iya kasih mic dong. Aku lewat gitar aja. Halo bang. Halo kan. Ya halo. Sampai ini lucunya, kadang-kadang diambil lagunya itu dari kisah nyatanya Dio tapi yang nulis raja. Oh iya. Jadi dia curhat sama lo? Bener, karena kebetulan beliau ini sering kehilangan hape. Oke, jadi sering login Instagram di hape saya. Waduh. Jadi saya agak sedikit kepo emang. Kebaca semua tuh DM-nya. Soalnya banyak telpon dari Instagram itu di hape saya. Sering saya buka ternyata. Wah dia. Wah. Ternyata putusannya di Instagram saya. Udah, udah bro. Udah, cukup. Iya, iya. Iya, iya. Memang nggak, memang begitu. Biasanya ada temen yang dipercayakan karena kayak gue juga gitu. Gue gak tek, minta tolong temen gue tolongin dong. Gue gak ngerti ini, akhirnya semua password pada tau udah. Kalau aku, kalau aku ini, yang login kan admin sama manajer. Jadi kadang-kadang nggak lucu tuh. Apa-apa semua kebacaan ini tau. Jadi manajernya Giselle ini di, hidupnya diasuransikan ya. Oh tapi aman, tenang. Semuanya aman. Terserah, mau baca boleh. Seru ya, tapi kalau persahabatan cowok-cowok tuh seru. Iya, cowok-cowok tuh lucu-lucu kan neng-neng ya, nggak nyangka gitu. Iya, dan seru lah kalau cowok tuh seru lah. Tapi untuk diserulahnya sambil nengok-nengok nih. Seru soalnya pasti banyak penyimpan rahasia. Saling backup. Belum disuruh backup ya udah backup duluan. Biasanya cowok tuh gitu. Ke cewek nggak ya? Aku juga kok. Sama, sama. Tergantung aja jenisnya. Iya, iya. Ini kalau ngomongin collab-collab ya. Sandi kan banyak collab sama orang. Pastinya ketemu dengan karakter yang beda. Situasinya beda. Beda lagi ya. Masalahnya juga beda. Kalau sama mereka ada kesulitan tertentu nggak? Kalau sama gue kan jadwal susahnya. Oh iya bener-bener. Saya tuh tahun lalu sama Gading. 2021 ya kemarin. Iya 2021. Terus jadwal ya. Terus sama mereka. Ada kebetulan kemarin pas kita recording lagu ini. Ada lagu yang. Karena mereka memang real musicians ya. Terus nyanyinya. Gue ada satu part yang berulang-ulang kali. Biasanya gue jarang tuh kayak gitu. Jadi ada kayak naik nada gitu loh. Terus berapa kali gagal-gagal. Ya kan? Terus itu aja sih. Cuman. Pada dasarnya in generally kita nggak ada banyak kendala sih. Mas ketika kamu. Ngalirnya udah masuk studio. Emang udah lebih nyatu ya. Nyatu-nyatu. Enak sih. Enak. Yes. Nah itu tadi kita udah denger kolaborasinya. Oke. Kita punya challenge juga dong buat mereka ya. Nah itu dia. Ini challenge-nya kekinian banget. Ini. Sebenarnya gue juga nggak ngerti. Ini challenge anak-anak jaman now. Anak-anak jaman sekarang tuh. Nggak ngerti. Mereka tuh lagi ngomongin tuh kayak. Dikit-dikit tuh. Cua. Gitu. Misalnya. Hah? Misalnya. Ini contohnya ya. Cuaksin dong. Cuaksin dulu dong. Aku cuaksin kamu ya. Coba kamu cuaksin aku. Tuh tuh tuh. Aduh. Tunggu ntar kalau kebanyakan bisa dipotong ya. Tuh aku. Aku mikir dulu kalimat nyindir yang tebak. Hahaha. Dari dalam hati ya kamu ya. Yaudah ini kita lihat videonya. Kamu sama dipikirin. Nggak berani. Nggak berani. Nggak berani. Nguas Gading. Udah lah lihat aja dulu videonya. Ini kita lihat. Ini dia. Cuaks. Ikan Hiu makan tomat. Ayo ngopi. Cuaks. Oh dia pantun nih. Ngajak ngopi doang bayar patungan. Cuaks. Oh ngajak ngopi doang bayar patungan. Cuaks. Aku kira perhatian. Ternyata balikan sama mantan. Cuaks. Oh iya cuaks tuh permainan kayak gitu-gitu. Nyindir atau. Iya. Udah bisa ya. Tapi udah pernah lihat belum di media sosial kayak gini-gini. Sudah sering ya. Nah tapi kalau kita beda nih. Di Epic itu kita value nya tuh kece. Jadi kita nggak nyindir-nyindir lah. Kita pakai pantun aja. Kita ambil cuaks nya aja. Ambil cuaks nya. Tapi pantun nya ada sendiri. Oke. Cuman minta pantun nya dinyanyi-in. Pakai gitar. Oh. Iya kan. Karena mereka musisi ya. Jadi sama Mas Sandi sama Dio. Nyanyi-in pantun nya diiringin sama Raja. Oke. Ini dia pantun nya. Coba ya pantun nya nih. Jalan-jalan ke rumah sole. Cakep. Cakep. Ke rumah nya bawa sapi. Cakep. Mau bergaya boleh. Tapi jangan lupa prestasi. Cuaks. Nah jangan lupa cuaks nya. Pake nada ya. Pake nada ya. Pake nada. Terserah pake lagu party boleh. Pake lagu yang bertiga boleh. Jalan-jalan ke rumah sole. Ke rumah nya bawa sapi. Mau bergaya boleh. Tapi jangan lupa prestasi. Cuak. 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 cuak terkeren cuak terkeren yang berapa jadi lagu cuak ya udah bikin lagu boleh Sapi Mas Gading itu tadi Mas Gading bagian Cucu Cuied Coba ratihan dulu Cucu bagus ya sukses lalu sukses selalu buat Nemo dan Sand trial Sandi sukses. Keep 후 konser-konser selanjutnya siap jangan lupa mampir sini lagi Bro Ya dong. Sandi tapi ada konser dalam waktu dekat? Tanggal 19 Maret besok di JCC, Trio Lestari. Bersama Trio Lestari ya? Featuring Rio Febrian dan Rizky Febian. Keren banget. Langsung infonya dari penyanyinya langsung. Yes, keren-keren. Siap, kalau gitu kita dengerin lagu collabnya mereka nih ya.